Tetapi satu hal ingin saya pastikan buat, tadi pertanyaan, mari kita berhenti ngomongin Jokowi, nah kita mulai ngomongin Prabowo, itu pertanyaan yang dungu tuh, sorry aja. Anda mesti minta, yes bisa, bukan anda yang dungu pertanyaannya dungu itu, karena anda mesti asumsikan bahwa Prabowo yang harus menghentikan bicara tentang Jokowi, kan kita semua udah gak bicara tentang Jokowi, kita bicara Jokowi untuk mengingatkan Prabowo, bahwa dia berdampingan dengan seseorang yang memaksiatkan politik, yang mengubah politik menjadi demokrasi, jadi kerajaan kan. Jadi juga mesti jelas itu cara pertanyaannya, ngapain saya disuruh untuk tidak ngomongin Jokowi, sementara Prabowo adalah brainchild, anak pikiran dari Jokowi. Apakah Jokowi bilang begitu? Enggak, Prabowo sendiri bilang bahwa dia sudah dipersiapkan oleh Jokowi sejak awal, Mungkin sambungan dari ini, Paroki, karena suara Paroki sekarang menjadi suara mayoritas, dia katakan. Apa kira-kira yang harus dilakukan agar suara Paroki ini mengalami proses institusionalisasi secara politis menjadi partai politik? Silahkan. Ya saya ngerti, semua menginginkan ada eskalasi. Pada saat ada eskalasi politik, orang tahu bahwa eskalasi itu hanya bisa ditampung oleh kekuatan yang baru. Kan itu psikologi tersembunyi dari kalian kan? Tapi kalian cemas, kalau eskalasi terjadi tanpa ada instalasi yang menampung itu, maka meluap. Kalau meluap itu dia ditampung oleh radical politics misalnya itu. Yang kita sebut ekstremist atau segala macam itu dari segala sudut dunia kan? Tetapi satu hal ingin saya pastikan, tadi pertanyaan, mari kita berhenti ngomongin Jokowi, Nah kita mulai ngomongin Prabowo, ya itu pertanyaan yang dungu itu. Sorry aja. Anda mesti minta, yes bisa, bukan Anda yang dungu pertanyaannya dungu itu. Karena Anda mesti asumsikan bahwa Prabowo yang harus menghentikan bicara tentang Jokowi. Kan kita semua udah gak bicara tentang Jokowi. Kita bicara Jokowi untuk mengingatkan Prabowo bahwa dia berdampingan dengan seseorang yang memaksiatkan politik. Yang mengubah politik menjadi demokrasi, jadi kerajaan kan. Jadi juga mesti jelas itu cara pertanyaannya. Ngapain saya disuruh untuk tidak ngomongin Jokowi? Sementara Prabowo adalah brainchild, anak pikiran dari Jokowi. Apakah Jokowi bilang begitu? Enggak, Prabowo sendiri bilang bahwa dia sudah dipersiapkan oleh Jokowi sejak awal. Maka siapa yang mesti hentikan itu ya dia sendiri kan. Nah kita hanya membantu untuk mengingatkan pada publik bahwa ada persembunyian kekuasaan di era Pak Prabowo yang disponsor oleh Jokowi. Siapa dia? Ya anaknya sendiri. Kan disitu, duelnya disitu tuh. Jadi banyak orang ingin memisahkan Prabowo dari Gibran dari Jokowi, oke aja. Tetapi tetap kita mesti dalilkan dari lera-lera-lera bahwa politik itu hanya hidup kalau ada oversight committee yang kita sebut sebagai imperative moral, kita sebut sebagai opposition. Apapun itu, mesti ada new kind of grammar, grammar baru tuh. Nah itu yang kita gak lihat potensinya keberuntungan berikut. Jadi selama Pak Prabowo mengatakan bahwa dia hanya melanjutkan Jokowi, nah selama itu seluruh keburukan Jokowi juga carry over, apa namanya carry over, masuk lagi, terbawa lagi ke situ kan. Jadi musik jernih itu, kedua soal amendement. Kita udah hitung itu di dalam kalkulasi dengan segala macam cara kita kejar informasi itu. Ini soal amendement mana ya? Amendement konstitusi kembali ke UD 45 yang kejar. Iya itu betul, dalil itu kita perlukan untuk membedakan buat di awal kita buat konstitusi itu, di dalamnya ada prinsip bahwa ada kesetaraan argumen di dalam MPR. Kan itu kita bayangkan begitu kan. Tapi kemudian MPR itu berubah menjadi pembenar pada kekuasaan kan. Dia jadi apa namanya, nomen klatur di dalam politik yang hanya mensuplai kepentingan pada waktu itu Pak. Bung Karo memulai memalsukan kedudukan MPR itu sebagai pembenaran buat dia menjadi presiden semenuh hidup. Demikian juga Pak Soeharto mengatakan gampang kalau ada yang beroposisi saya culik aja satu anggota MPR, maka tidak forum, tidak forum. Dia culik aja dibilang 23 dan itu adalah fraksi ABRI di DPR. Jadi kita juga mesti hati-hati dengan diskursus itu. Karena memang ideal type-nya itu, formanya itu adalah kedudukan rakyat. Tetapi dalam sejarah dia menjadi kedudukan. Menjadi tempat presiden meminta di backup dengan kedudukan itu. Jadi kalau kita membalik pada sistem MPR, kita mesti pastikan bahwa MPR itu dibentuk atas dasar kedudukan rakyat, bukan atas dasar kompromi di parlemen. Nah sekarang seolah-olah mau kompromi di situ kan, karena ada orang yang mau jadi ketua MPR. Ada orang yang ingin supaya MPR itu nanti dia yang kendalikan, supaya dia jadi bagian dari kekuasaan. Jadi saya kira itu prinsip Pak Lopez. Ya itu maksud saya, ya itu poin saya di situ. Jadi dia mesti datang dari dorongan ideologis dari kedudukan rakyat. Bukan karena hanya keinginan yang ini masuk di situ. Jadi saya kira itu didesain ulang. Itu juga semacam percobaan pada, untuk memperlihatkan Pak, ada a new kind of democracy di ucapkan, di produce dari pengalaman politik Indonesia itu. Oke, terima kasih Pak Ansel, saya berteman dengan Polikarpus LPS itu. Jadi sekali lagi itu intinya, yang terakhir soal apa? Ya oposisi itu kan, kita mengatakan oposisi di dalam upaya mengubah ekosistem politik. Bukan untuk mencari cara supaya masuk dalam ekosistem itu kan. Jadi tetap, namanya oposisi itu adalah, di dalam filsafat namanya paralel polis. Ini ada polis resmi, official polis. Ini ada paralel polis, paralel politik yang dulu dipraktekan oleh, oleh Wawensa, oleh, siapa namanya waktu Cekoslovakia, presiden siapa itu. Yang sastrawan itu, siapa nih yang berdapat Nobel? Ya? Bukan. Ini di, 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 Erbat Timur itu. Kita sebut cukup, cukup. Yang nulis buku, eee, The Power of the Powerless. Dia sastrawan lho, dia wartawan lho, di, 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 dulu nama media mereka samisdat, artinya bawa tanah tuh. Ah, dia udah, dia udah, gue ini perlu mokai dulu nih, baru bisa. Jadi itu alternatif, kan? Nah pikiran itu selalu punya kecenderungan, atau bahkan, kita sebut pikiran kalau kita menantang pikiran yang lain. Jadi oposisi memang harus mulai dari pikiran. Baru itu sempurna kalau oposisi hanya dalam hasrat, ya itu artinya oposisi yang pragmatis. Jadi kita ingin oposisi yang secara imperatif, secara kantian kategorial, itu betul-betul menguji yang ada. Jadi oposisi semacam devil's advocate, advokatus diabolik, untuk menguji yang ada tuh. Itu pentingnya. Nah itu hanya mungkin diremuskan dari ruang kuliah, bukan dari ruang rapat partai. Terima kasih telah menonton!